Terubah. Seperti apa perubahannya? Ya kita bicarakan di dalam revisi Undang-Undang Kepemiluan. Artinya banyak persoalan yang semestinya tidak diangkat menjadi sebuah isu politik, apalagi kemudian ini membuat sebuah opini publik wacana yang sesungguhnya mendegradasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Karena kalaupun toh kemudian ada yang disebutkan oleh pihak tertentu banyak kecurangan dan banyak menabrak Undang-Undang Pemilu, sampai saat ini pun belum pernah disampaikan. Bahkan di kanal kawal pemilu, di kanal kawal pemilu sudah disebutkan bahwa tidak ada kecurangan di dalam pelaksanaan pilpres. Nah kalau pilek itu berproses ya kalaupun karena itu sangat bergantung kepada individu dan partai-partai yang ada. Kalau merujuk kepada hal tersebut, semestinya tidak ada lagi tema-tema yang kontradiktif, tema-tema yang kemudian membangun periksi. Jadi justru saat ini adalah temanya bagaimana kita membangun bangsa dan negara ke depan agar lebih baik lagi. Bagaimana membangun bangsa Indonesia, melanjutkan terhadap hasil-hasil pembangunan sebelumnya, dan kemudian mengakselerasi terhadap pembangunan yang baru dalam rangka menuju Indonesia yang lebih makmur, masyarakat yang lebih adil dan sentosa. Nah yang ketiga, kalau kita sudah pernah banyak pengalaman pemilu, bahkan kita pernah dalam titik nadir pertentangan, perpercahan bangsa, sehingga masih teringatlah sampai saat ini, pertarungan antara cebong dan kampret misalkan. Itu kan memberkas sebetulnya di hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hampir lima tahun kita terbelah, apalagi di media sosial, terbelah pertentangan terkait dengan perbedaan cara pandang dan pemahaman. Yang semestinya kan di dalam konsepsi perbedaan cara pandang dan pemahaman, ini menjadi keberkahan, karena konsepsinya akan lebih kaya, akan lebih banyak ide dan gagasan akibat perbedaan. Tetapi kan ini lebih kepada menjurus pada perpecahan, saling mengejek antara anak bangsa, saling menjatuhkan antara anak bangsa. Padahal sesungguhnya kita punya kewajiban yang sama, bagaimana seluruh anak bangsa Indonesia membangun bangsanya, meningkatkan martabat bangsanya dan tentu kita ingin sejajar dengan bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Nah, atas dasar itulah menurut saya semestinya pengalaman ini dijadikan sebuah catatan sejarah bagi siapapun politikus. Mungkin seperti saya yang terpilih kembali, senang, happy. Tapi bagi yang tidak terpilih, gundah-guna. Bahkan mungkin punya dendam. Mungkin. Tapi kan kita punya pengalaman. Dan pemilu akan berulang. Kalau hari ini tidak menang, ya masih ada lima tahun ke depan. Insya Allah panjang umur. Insya Allah kita masih diberikan risiko dan kesehatan. Sehingga kita bisa bertanding lagi lima tahun ke depan. Seperti halnya sebetulnya kompetisi di dalam kompetisi olahraga. Liga sepak bola Indonesia, ya pemenangnya pasti bergilir, pasti bergulir. Pasti berpindah-pindah siapa pemenangnya. Karena tidak pernah ada yang menang terus, tidak pernah. Dan tidak pernah juga ada yang kalah terus. Pasti sejarah berulang dan bisa jadi yang kalah menjadi menang, yang menang menjadi kalah. Bisa. Sejarah kadang berulang dan tentu putarannya biasanya memberi kesempatan kepada siapapun yang punya kegigihan. Pak Prabowo berapa kali kalah. Tapi sekarang menjadi presiden. Terpilih dengan mayoritas dalam satu putaran luar biasa. Dan apakah kemenangan itu murni? Dalam catatan saya, murni. Karena apa? Saya di lapangan setiap hari. Saya bertemu dengan masyarakat setiap hari. Bertanya kepada masyarakat, Bapak Ibu akan pilih siapa? Pilih Pak Prabowo. Bapak Ibu akan pilih siapapun. Karena apa? Ada banyak reasoning. Karena kepemimpinan. Beliau bisa memimpin Indonesia ke depan lebih baik. Ada yang mengatakan terkait dengan ketegasan. Beliau bisa lebih tegas. Ada yang mengatakan beliau sudah cukup dengan kemampuan finansialnya. Sehingga akan mengurus negara dengan baik. Ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo punya keseriusan. Meski sudah berkali-kali kalah, Tetapi dengan gigih tetap mencalonkan. Dan hari ini terbukti menang. Ada yang kelima. Kasian Pak. Ada. Ya reasoning masyarakat banyak. Alasan masyarakat memilih sangat banyak. Tetapi realitasnya adalah inilah yang menyebabkan Pak Prabowo menang. Bukan yang menyebabkan Pak Prabowo menang bukan mobilisasi. Mobilisasi oleh siapa? Tidak ada yang mobilisasi orang dari kamar tidur untuk datang ke TPS. Tidak ada. Saya menjadi bukti dan saksi di situ. Karena saya juga milih di kampung. Saya milih di TPS yang ya berkemungkinan bisa dikondisikan. Beda dengan di kota. Kota sudah mandiri. Di kota saja menang. Nah oleh karenanya, kalau kemudian hanya dibangun opini stigma negatif, bahwa pemilu curang, banyak keterlibatan aparat, dan lain sebagainya, menurut saya tidak terjadi itu. Tidak ada itu. Dan tentu keterpilihannya juga sangat sejalan dengan hasil survei. Nanti ada lembaga survei yang bisa menerangkan kaedah-kaedah survei dengan asas intelektualismenya, dengan dasar-dasar akademisnya. Karena tidak mungkin juga lembaga survei asal mengeluarkan hasil surveinya tanpa memenuhi kaedah-kaedah intelektualisme dan dasar akademisi tadi. Nah oleh karenanya, saya setuju dengan tema hari ini, bahwa ya sudah, waktunya kita untuk menatap ke depan. Saya juga dua kali menjadi pendukung Pak Prabowo. Sebelumnya tahun 2014, partai kami juga pendukung Pak Prabowo. 2019 juga pendukung partainya Pak Prabowo. Apakah puas dengan pemilu? Tidak. Tidak puas. Karena calon kami kalah. Sama. Tetapi bagi demokrat, gentleman, bahwa kalau penyelenggara pemilu dengan berbagai dinamikanya telah memutuskan dan kemudian mengambil keputusan formal bahwa telah memenangkan kandidatnya, ya kami menerima yang menang dan menyampaikan selamat kepada pemenang. Resikonya ya kami di luar pemerintahan. Resikonya di luar pemerintahan. Kami pernah 10 tahun di dalam pemerintahan. Kami juga pernah tahun lebih di luar pemerintahan. Hal yang biasa dalam politik. Sekarang masuk lagi. Insya Allah. Artinya bahwa di luar dan di dalam pemerintahan itu biasa dalam berpolitik. Itulah konsekuensi dan realitas yang terjadi. Yang harus kita lakukan bahwa di luar dan di dalam sama saja. Waktu kami di dalam ya bekerja sungguh-sungguh mensukseskan program pemerintah agar betul-betul berkontribusi positif terhadap peningkatan kemakmuran kesejahteraan rakyat, peningkatan kemajuan bangsa. Pada waktu kami di luar, kami juga menjadi kritikus. Menjadi penkritik yang proporsional. Kami mengkritik jika ini bertentangan dengan harapan rakyat. Kami kritik. Tapi kalau sejalan dengan harapan dan keinginan rakyat, kami berpaksa. Tidak berkuasa juga bisa menjalankan roda pemerintahannya dan menghasilkan yang terbaik bagi rakyat. Artinya di dalam dan di luar berbeda. Bedanya mungkin kalau di dalam-dalam kekuasaan, ada berbagai fasilitas. Mungkin. Karena kalau kami di DPR kan biasa saja sama. Di DPR itu apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan sama saja. Seperti Bruri Pesok 5. Nah, Bapak-Ibu, para rekan wartawan yang saya hormati. Oleh karenanya, tujuan besar kita berbangsa dan bernegara adalah mengawal cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Cita-cita kemerdekaan adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentu pada akhirnya kita ikut melaksanakan ketertibaan dunia. Ini yang harus kita kawal. Oleh karenanya, sejatinya, 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 bahwa kalau pemilu sudah selesai, tentu dengan berbagai koreksinya, wajar dan sah-sah saja. Mengkoreksi itu adalah sah-sah saja. Mengkritik itu adalah sah-sah saja. Tidak ada hal yang tidak boleh. Boleh. Yang tidak boleh mengada-ngada, memfitnah. Bahkan kesannya adalah mendegradasi misalkan. Bukanlah selalu kita katakan suara rakyat, suara Tuhan. Jangan sampai kemudian suara rakyat yang sudah dicurahkan di dalam pemilu nanti dianggap atau di-delegitimasi oleh opini-opini publik yang kita bangun, oleh wacana yang kita olah, gitu ya. Dan pada akhirnya sebetulnya tujuan dari kepemiluannya tidak tercapai. Sayang dan kasihan rakyat yang sudah secara ikhlas datang tanpa diberi apa-apa ke TPS dan mencoblos calon presidennya, calon pemimpinnya. Kalau terus didegradasi oleh para elit. Justru yang saya rasakan pertarungan yang hebat itu berada di legislatif. Kalau mau saya cerita jujur bahwa kalau dikatakan bahwa pemilu itu brutal, pemilu itu sangat sadis, ini bukan kata-kata saya, kata-kata orang lain yang saya pinjam hari ini. Katanya brutal, katanya sadis, katanya pragmatis, justru terjadi dalam pemilu legislatif. semua tingkatan. Kedepan harus ada sistem yang memungkinkan kita tidak dalam bersamaan melakukan pemilihan, tetapi menghasilkan sebuah pemilu yang lebih berkualitas dan tentu menghindarkan dari apa yang hari ini menjadi koreksi kita bersama. Saya termasuk yang mengrenggai proses demokrasi, perbedaan cara pandang, dan berdebat ya biasa. Karena DPR lembaga politik yang pasti akan terjadi perbedaan, pasti akan banyak ide dan gagasan yang tidak selaras, pasti berbeda. Bukan hanya antar-praksi, antar-individu saja sudah berbeda. Mungkin saja dalam satu praksi pun antar-individu, antar-anggota berbeda. Saya kira sebagai antar itu yang ingin saya sampaikan apresiasi kepada koordinatoriat wartawan DPR yang hari ini mengusung tema menyudahi terhadap polemik dan menyongsong masa depan Indonesia lebih adil dan makmur. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi satu kali Và dari Dan yang lebih luar biasa, kita ini sudah punya pengalaman berpemiluan yang semestinya enggak ada lagi masalah-masalah yang kira-kira akan membuat kita itu pecah. Berikut kita lanjut ke Pak Gustaf Rigaus dari Praksi Partai Amanat Nasional. Silahkan Pak Gustaf Rigaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Herman, Bapak Narasumber, Moderator, teman-teman, para wartawan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat lahmat dan keurnianya, kita dipertemukan pada kegiatan yang sangat luar biasa yang digagas oleh kawan-kawan media di DPR RI ini. Dari judul yang disampaikan, ini sangat luar biasa. Di mana disampaikan dan ini adalah bagian daripada tugas media. Tentu saya memberikan apresiasi di mana ada upaya-upaya dari kawan-kawan wartawan. Apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada kegiatan kita pada siang hari ini. Saya meninggalkan acara di balik yang sedang membahas tim tentang DKJ. Saya lebih mengutamakan undangan dari kawan-kawan media. Kebang yang diundang oleh pimpinan panjang. Itu menandakan pentingnya kegiatan ini. Apa yang menjadi misi, pesan daripada pertemuan kita pada hari ini. Pertama adalah judulnya merajut. Ada keinginan dari teman-teman setelah terjadi pemilu ini pasti akan menimbulkan dinamika. Itu tidak dapat tidak, tidak bisa kita sangkal. Tebal, tipis, besar, kecil tergantung kepada pandangan dari masing-masing peserta pelu. Dan tergantung juga dari persepsi dari pandangan dari berbagai elemen masyarakat. Apa yang dirajut? Yang dirajut itu adalah kebersamaan. Luar biasa. Ini pesannya sangat luar biasa dan ini harus menjadi kontribusi besar. Bagi kita, tema-tema ini kalau dapat juga disosialisasi kan bukan hanya untuk di DPR ini. Tetapi pesan-pesan ini harus disampaikan ke seluruh elemen masyarakat. Dan itu adalah sangat-sangat ditunggu karena memang bagaimanapun setelah terjadi pemilu ada yang tercabik-cabik akibat daripada berbagai dinamika, problem, dan lain sebagainya. Apa, kebersamaan dalam rangka membangun negeri sangat mulia setelah usai pemilu 2024. Dari logika berpikir topik ini, bahwa ini adalah sebuah keniscayaan dari judul yang disampaikan. Merajut kembali berarti ada sesuatu yang sobek, sesuatu yang cabik. Itu logika yang kita tangkap dari judul. Dan itu adalah sebuah keniscayaan dan kita tidak boleh menafikan itu adalah menurut emad saya adalah sunatullah. Saya dari Sumatera Barat. Ada pepatah Minang yang mengatakan di sini. Bidu'a lalu... Apa? Bidu'a lalu... Kiambang, Batawi. Bahwa Indonesia-nya adalah bidu'a itu sampan. Sampan ketika dia berlayar, dia membelah air. Setelah dia berlalu, air yang terbelah tanpa diminta, tanpa dipaksa, tanpa diatur, dia akan bertaut kembali. Ini adalah merupakan sunatullah. Dan ini menjadi filosofi hidup dan kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara menurut pandangan saya. Nah ini ditangkap oleh kawan-kawan media bahwa keadaan, kejadian yang terjadi dalam proses tahapan-tahapan pemilu dari sejak awal sampai dengan detik ini banyak persoalan-persoalan dan saya tidak usah ungkapkan dengan berbagai kalimat dan lain sebagainya itu. Saya adalah di komisi dua. Tentu adalah orang yang bahagian yang bertanggung jawab sukses atau tidak suksesnya pemilu itu. Oleh karena itu disini saya sampaikan di berbagai mas media. Di berbagai mas media. Yang ingin saya sampaikan adalah adanya wacana untuk melakukan angket. Selalu saya katakan hak angket adalah merupakan hak dari masing-masing anggota DPR. Apakah ada orang yang berhak untuk melarangnya? Tidak ada. Karena itu adalah merupakan hak dari anggota DPR. Saya adalah pendukung dari Prabowo 02. Ini yang perlu saya tegaskan. Tetapi untuk mekanisme hak angket ada aturan main yang diatur. Apa itu? Itu adalah hak inisiatif dari anggota yang minimal didukung oleh 25 orang dan minimal lebih dari satu fraksi. Artinya kemarin terjadi paripurna memuka masa sidang terlalu pada ada beberapa teman-teman yang menyatakan adanya hal-hal yang semacam itu diungkapkan. Menurut saya itu hal yang biasa-biasa saja. Dan itu tidak termasuk proses mekanisme terhadap tata aturan untuk melaksanakan hak angket. Itu yang perlu saya tegaskan. Hak angket itu gampang-gampang saja tidak ada persoalan. Saya dengan Pak Irman bersepakat lalu berkumpul kami ada jumlahnya 25 orang lalu dibuatlah surat lalu diajukan kepimpinan lalu pimpinan mengadakan rapat apakah terpenuhi syarat-syarat itu atau tidak. Inilah yang menurut emat saya yang perlu harus difikirkan. Menurut pandangan pribadi saya hak angket insya Allah tidak akan terpaksa. Terjadi. Itu feeling saya. Di satu sisi hak angket adalah hak daripada anggota Dewan. Jadi jangan salah paham ini. Tapi feeling saya menyatakan hak angket tidak akan terjadi. Apalagi terakhir partai besar menyatakan belum diperlukan. Ini sesuatu yang menyatakan ke pendapat saya itu makin memperkuat, mengkorkok pandangan saya terhadap hak angket itu insya Allah tidak akan terjadi. Oleh karena itu bagaimana? Bagaimana peran fungsi wewenang daripada anggota DPR? Undang-undang U7-17 sudah mengatur tentang hirup pikuk. Kalau istilahkan tadi ada hirup pikunya. Ada persoalan-persoalan hukum, ada persoalan-persoalan administrasi, ada persoalan-persoalan hitungan-hitungan yang dikatakan dimaraf, dimanipulasi dan lain sebagainya. Karena ada kanal yang mengatur tentang hal itu yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya apa? Tidak ada satupun peserta pemilu. Apakah pasangan calon, partai politik, para caleg yang terlibat dalam pemilu 14 Februari ini. Kalau merasa dirugikan ada aturan main yang diberikan ranah. Jadi tidak ditutup. Diberikan ranah silahkan tanya, silahkan gugat kepada bawah selu. Silahkan kalau berkaitan tentang etika silahkan ajukan ke dekat PP. Kalau berkaitan terhadap penghitungan yang belum selesai tentu harusnya diselesaikan dulu. Baru diajukan kepada makamah konstitusi. Di samping itu secara politis bagaimana pula dengan itu kan menurut undang-undang bagaimana dengan peran serta daripada anggota dewan. Kebetulan aturan main di DPR RI ini juga memberikan ranah kepada komisi 2 untuk melakukan pengawasan. Kebetulan komisi 2 bermitra dengan penyelenggara pemilu. KPU, bawah selu, DKPP. Oleh karena itu kata saya kenapa tidak diperlukan adanya hak angket. Ada kanal, ada aturan main mengatur tentang hal ini. Kenapa tidak ini yang dilakukan. Nah oleh karena itu insya Allah tadinya memang sekarang ini jam 10 tadi kita akan melakukan RDP meminta pertanggungjawaban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk menjelaskan tahapan-tahapan daripada laksanaan pemilu yang baru saja kita lalu itu. Ternyata memang setelah kami itu dirapatkan dalam pleno, ternyata surat dikirim kembali oleh KPU meminta agar ditunda dan kami sudah sepakati pelaksanaan daripada RDP itu akan dilakukan setelah tanggal 20 Maret yang merupakan hari terakhir pelaksanaan daripada rekapitulasi atau mengumumkan hasil pemilu secara nasional. Nah artinya adalah bahwa kewenangan DPR tidak dihambat siapapun anggota fraksi baik pendukung 01, 02, dan 03 di mana komisi 2 itu terdiri dari berbagai pendukung paslon itu. Saya katakan di media dibuka juga ruang sampaikan apapun termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Asto saya juga dimintai pertanyaan wartawan yang menanyakan tentang jumlah pemilih daripada Pak Ganjar. Memang dimatikan 17 persen tidak boleh lebih ada dikatakan ini di mar'ab. Buka ruang seluas-luasnya sampai ke bukti yang jelas sehingga tidak hanya di situ. Di CMK pun ini kalau di undang-undang hasil pemilu bisa dibatalkan. Kalau di WPR kan juga bisa dibatalkan, hak anggit kan juga tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Tetapi Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan hasil daripada pemilu. Mana yang lebih urgen kalau memang substansi daripada pembahasan evaluasi itu yang kita lakukan. Oleh karena itu saya yakin dan percaya tadi kami dibalik dari berbagai fraksi pendukung 01, 03. Fine-fine saja. Luar biasa. Artinya pesan daripada judul ini sudah diwejawantahkan oleh kawan-kawan. Hanya di luar gak tahu saya apa memang disetting oleh media atau bagaimana saya gak tahu. Tapi kami dari 01, 02, 03 sedang membahas DKJ. Ternyata satu padu pandangannya pendapatnya kalau itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat. Jadi kita barangkali tidak ada perbedaan di fraksi ini kalau sudah bicara bangsa dan negara. Sudah bicara tentang rakyat bagaimana adil, makmur, sejahtera dan seterusnya itu. Nah oleh karena itu saya yakin dan percaya karena ada aturan-aturan main terhadap proses pelaksanaan pemilu itu. Kalau dianggap berbagai hal yang tidak kita berkenan di dalamnya ada aturan-aturan main. Inilah barangkali yang menyudahi hirup pikuk dari berbagai dinamika kalau memang itu ada. Jadi penyelesaiannya ada di ranah hukum, penyelesaiannya ada di ranah politis, kami di komisi dua. Dan kalau memang ini juga belum merupakan sesuatu yang dianggap tentu tidak ada hak dari siapapun untuk melanjutkan kepada yang lainnya. Tapi saya yakin dan percaya dengan sudah disahkannya kemudian ada mekanisme yang akan dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Itu adalah merupakan hak dari mereka masing-masing. Apa yang disampaikan oleh Pak Herman, saya adalah orang yang gagal. Maaf. Saya tidak pernah jadi anggota partai politik, tidak pernah anggota DPRD kabupaten, kota, provinsi. Bayangkan saya maaf, saya ini PNS dulu akademisi dosen. Saya aktivis, tiga perode dari DPRD provinsi Sumatera. Saya ini sekolahnya di sekolahnya, sekolah yang didirikan oleh Buya Hamka. Namanya sekolah perguruan Tawali Padang Panjang, yang Pak Zakarsinur mendirikan kontor. Beliau itu adalah mantan dan pernah pimpinan perguruan itu. Tentu saya tidak pernah berbohong. Insya Allah saya usahakan untuk tidak pernah berbohong. Apa yang ingin saya sampaikan? Saya selama pemilu tidak pernah melakukan monipolitik. Biaya politik wajib, monipolitik bagi saya adalah sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Karena kata hadis, Allah akan melatnat orang yang menyogok dan menerima sogo. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membuat alat peraga. Saya memberikan jilbab, mukena, jam dinding dan itu diatur oleh undang-undang. Hanya itu. Biayanya dua kali lipat dari ketika saya maju. Ternyata saya kalah. Tapi bagaimana? Di sana aduh. Sangat luar biasa. Terang-bener. Ini memang, ini sesuatu yang jungkir balik. Saya bilang aja nih, teman beliau nih. Tidak usah saya sebutlah, teman akrab saya. Iya. Dia ke kampung saya, yang disebutkan namanya itu, ke kampung saya tiga tronton, tiga truk ke kampung saya. Terang-beneran, saya laporkan di komisi dua, tapi sampai detik ini tidak terjadi. Kalau itu masih lumayan, kalau yang monipolitik, serangam fajar. Kata orang, saya tidak tahu, yang mengalahkan saya ini, gak kurang uangnya keluar dari, maaf, off the record nih, 50M. Kata orang-orang yang menyampaikan kepada saya. Benar apa tidak, saya tidak tahu. Bayangkan saja, saya ini incumbent, menurut Rakernas, wajib nomor urut satu, ternyata saya nomor urut dua. Itu bagaimana? Ada apa? Ini kan kalau kita beda. Jadi apa yang disampaikan dari Pak Herman ini, apa yang kita temukan di 2019, apa yang kita temukan di 2014, 2019, maka lama dinamikanya ini, carut-marutnya, keberaniannya. Oleh karena itu, saya berpikir, apa yang kita cari dalam berdemokrasi ini. Kualitaskah, kuantitaskah? Seperti yang saya contohkan tadi. Dan ma'udzubillah, bukan untuk saya membanggakan diri, dan banyak orang yang tumbang pada hari ini di The Parade. Yang saya lihat adalah, orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. tetapi dia digantikan oleh orang yang sama sekali tidak paham tentang apa yang akan mereka sampai. Terlalu panjang untuk saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gospradi. Meskikalah cuma saya melihat masih tetap ada optimisme untuk perbaikan ke depan. Dan tadi Bang Hermann juga sudah menekan persoalan kalah menang, itu hal yang biasa. Masih ada waktu lima tahun lagi untuk bertempur secara lebih baik. Kita silakan Pak Abdul Hakim. Sekaligus nanti mohon disinggung juga sedikit masalah yang disampaikan oleh Pak Hermann tadi, masalah catur marutnya pemilu legislatif ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Zil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Zil sebagai moderator, koordinator kesteritaan wartawan DPR, Mas Ari, Bang Hermann, selamat. Yang tadi sudah menyatakan, akhirnya ini untuk keempat kalinya atau untuk ketiga kalinya? Ketiga kalinya. Keempat kalinya. Berarti beliau ini akan mengabdi selama 15 tahun, ditambah 5 tahun ke depan, mudah-mudahan ini sepanjang. Amin. Berarti 20 tahun mengabdi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk aspirasi daerah pemilihan Jabar 8, kalau tidak salah. Berarti, Randy. Oh, salah. Untuk Pak Gus, ya, sebagai yang sudah dikemukakan tadi, memang pertarungan di sumber... Ini adalah, harus diulang lagi, saya melihat profilnya Pak Gus memang cukup lengkap, mulai dari ASN sampai kemudian di Pilkada, di Kabupaten Kota, di DPRD, cukup lengkap profilnya, namun untuk kali ini akhirnya dengan berbagai dinamika yang ada di Dapil Kepemiluan, Pak Gus harus mundur, tapi bentar lagi juga ada Pilkada Pak Gus ya. Baik. Apa tadi ya? Pertanyaannya ya, Pak Zul ya? Baik, sebelum masuk ke arah yang dipertanyakan oleh Pak Zul, setelah pemilu, selalu saya telah mengamati akan ada wacana isu yang fragmentasinya, bisa kita urutkan ke mungkin saya sederhanakan tiga kelompok besar saja. Setiap pemilu berakhir, maka isu dan dinamika yang ada, kalau kita fragmentasikan, biar lebih sederhana untuk cara melihat petanya, itu akan bisa kita kerucutkan kepada tiga kelas terutama, saya sederhanakan. Nomor satu, isu-isu yang nanti akan dipandu dan digaiden oleh kontestan yang akan mengalami kekalahan. Semua isu akan digaiden oleh ini adalah narasi-narasi yang intinya, poin pertama akan selalu mempertanyakan kontroversi hasil pemilu. caranya dengan mencoba membangun ketegangan politik yang berupaya ujungnya adalah untuk melakukan delegitimasi terhadap kelembagaan kepemiluan. coba bayangkan klaster isu yang akan beredar sekarang ini adalah isu yang dari fragmentasi pertama ini misalnya, tadi sudah disebut oleh Bang Hoiron, bahwa ini adalah pemilu terbrutal, pemilu terburuk, saya pinjam kembali kalau gitu Bang Hoiron, pemilu dengan tingkat kecurangan tertinggi. Narasi-narasi ini sebetulnya dikeluarkan, kalau kita fragmentasi dan kita klaster sederhana, pasti ujungnya adalah dari kontestan-konstesan yang belum bisa memenangi pertarungan. ini akan dilakukan menerus, sebab apa ini akan menjadi fondasi penting bagi mereka untuk mengarungi dunia politik 5 tahun ke depan. Mereka sudah membangun fondasi, sendiriannya mereka memiliki pertinian telur, ketika kemudian menjadi pemerintah dalam arti eksekutif, maka mereka punya fondasi kuat untuk menjadi di presidensil tidak ada oposisi sih. Misalnya partai politik yang tidak masuk dalam kelompok pemerintahan mungkin gitu. Pembangunan narasi ini tidak akan berhenti sampai nanti saat ini pemilu belum selesai, nanti baru masih tanggal 20 diputuskan, nanti ada masih proses bawaslu, nanti ada masih proses mahkamah konstitusi, dan yang sekarang tadi sudah disinggung oleh Pak Agus, akan dilakukan proses upaya, meskipun ini tidak akan pernah dalam sejarah Indonesia itu akan membatalkan hasil pemilu, upaya sekarang yang menggulir adalah hak angket. Dalam kesejahteraan sejak pemilu langsung, hak angket belum ada sejarahnya untuk bisa membatalkan hasil pemilu. Ini narasi-narasi yang kalau kita lihat petanya pasti fragmentasinya mengarah pada kontestan yang kalah. Fragmentasi yang kedua adalah isu dan wacana yang akan hadir dari fragmentasi kelompok kedua yang memenangi kontestasi. Biasanya dari kelompok ini wacana isu yang akan keluar adalah defensif, seperti tadi Pak Heron, Pak Heron dan Bang Gus, apapun narasi yang datang dari yang kalah akan mencoba dikasih pembanding, tapi yang unik adalah biasanya yang menang akan segera melakukan transisi ke pemimpinan. Jadi kalau kemudian ada sudah ngomong kabinet siapa, dapat kursi apa, kursi apa, kursi apa, pasti fragmentasi isunya keluarnya bukan dari yang kalah itu. Misalnya ketua umumnya Pak Bang Heron ini kemarin ditanya, Demokrat dapat berapa kursi ini? Belum. Nah wacana-wacana yang seperti ini pasti hadirnya dari mereka yang mendukung kontestan-kontestan yang memenangi pertarungan. Cukup jarang ini akan hadir dari fragmentasi yang kalah pertarungan. Dari dua fragmentasi ini adakah isu-isu lain yang akan mengemuka? Ada. Saya kelompokkan lebih sederhana saja ini fragmentasi dari kelompok masyarakat. Ini kita bisa bagi dua, bagi masyarakat yang masih terafiliasi dengan kelompok yang kalah dan yang menang maka mereka akan segera terpolarisasi. Pertarungan akan dilanjutkan dalam kontek narasi di media masa bahkan akan ada di parlemen jalanan. Misalnya kemarin yang ada di depan DPR, antara yang mendukung hak angket, eh tiba-tiba ada juga kelompok yang menolak hak angket. Masyarakat yang kemudian ada di luar yang menan dan yang kalah ini, wacana isu dan partisipasinya akan terbelah menjadi dua. Yang masih terafiliasi pasti akan terpolarisasi, berjuang memakai kanal-kanal yang memungkinkan, Youtube, media masa dan lain-lainnya, bahkan parlemen jalanan. Akan tetapi ada juga masyarakat yang kemudian tidak mau terkelompok ke tiga sektor fragment ini. Biasanya mereka akan ngusung-ngusung isu-isu yang agak cukup kemanusiaan. Contoh misalnya, sampai detik ini ada data yang saya baca terakhir, 115 anggota KPPS meninggal dunia, enggak begitu menjadi wacana. Tahun 2019 hampir seribu anggota KPPS meninggal, enggak begitu ada wacana. Nah biasanya kelompok yang tidak masuk dalam tiga klaster ini, menyuarakan yang begini-begini relatif keras meskipun tidak didengar sama sekali. Padahal isu-isu kemanusiaan yang seperti ini semestinya menjadi diskursus. Ada yang salah dalam kepemiluan kita, kita memang menjadi negara demokrasi terbesar, dan uniknya kita melakukan pemilu menjadi yang terumit di dunia, dan the biggest one day election in the world. pemilu terbesar yang dihelat harus selesai dalam waktu satu hari. Ada pemilu-pemilu besar di dunia ini yang memang tidak harus selesai satu hari, India misalnya, nampakkan. Nampakkan pemilunya baru selesai, sehingga misalnya isu kemanusiaan tentang data terakhir itu 151 orang anggota KPPS meninggal dunia karena kelelahan dan ribuan sakit, itu bisa teratasi. Baru dua pemilu terakhir ini sampai memakan korban jiwa. 2019 dan 2024. Nah kelompok klaster yang ini juga biasanya akan banyak mendiskusikan tentang yang direkomendasikan oleh Bang Herman tadi. secara formil mereka akan mencoba merestrukturisasi sistem pemilu. Jika sudah meninggal 2019 itu sebanyak berapa? Hampir seribu orang, sekarang 151 orang. Apakah ini sistem yang bagus? Perlu dikoreksikah? Dan jika memang harus dikoreksi, apakah kita perlu takut kata Bang Herman tadi untuk merevisinya? Nah klaster ini biasanya akan mendiskusikan hal-hal seperti ini. Namun biasanya klaster yang begini ini tidak menarik untuk didiskusikan. Karena muara pusaranya nanti pasti ada yang dikala dan di menang. Saya berharap betul proposal untuk pemilu yang sekarang sudah mengejala ini, ini memang sangat terkait dengan rumit dan besarnya pemilu yang kita jalani Bang Herman. Bang Herman nanti yang akan tetap melanjutkan ini tentu harus bersuara keras tentang misalnya, apakah masih perlu serentak antara presiden dan legislatif? Masih relevankah rujukan lima tahun yang lalu kekuatan politik dijadikan lima tahun berikutnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dengan merujuk kekuatan peta politik lima tahun yang lalu misalnya. Kita harus cukup terbuka dan mengevaluasi ini. Yang lebih lagi sekarang itu untuk pilek rumitnya naudu bila min dalik Pak. Pilek itu salah satu di Indonesia untuk pemilunya yang paling rumit dan bahkan semestinya tidak boleh ditangani oleh KPPS-KPPS yang baru dilatih 1-2 minggu. Ini yang menyebabkan KPPS saat ini karena desakan, karena tekanan tidak hanya administratif Pak. KPPS ini sepengalaman saya ditekan minimal dari tiga sektor. Satu, dia ditekan sektor administratif yang rekapitulasinya buletnya minta ampun itu. Nomor dua, dia masih ditekan oleh calak-calak yang ada di dalam situ. Yang nomor tiga, selain calak-calak itu dia ditekan juga oleh struktur yang ada di atasnya. Oleh saksi, oleh KPU dan lain-lain. Beban ini, ini ngomong teknis betul Bang Kharon, tapi inilah yang kita hadapi realitas di sana. Sehingga pemilu kita bukan dalam sektor untuk menghasilkan legitimasi hasil yang mumpuni, tapi banyak PR yang harus kita koreksi. Ini yang kemudian banyak anggota KPPS kita tumbang di lapangan. Belum lagi, bagaimana tidak rumit Pak? Misalnya di Bang Kharon itu kalau enggak salah jumlah kursinya 10 Pak ya? 9. Kalau kita kalkulasi, 9 partai politik yang saat ini berkontestasi jumlahnya ada 18. Kalau kita hitung-hitung berarti 18, berapa itu hasilnya? 18 dikali 9 ada 162 calak untuk DPR RI. Bayangkan satu orang pemilih itu harus mendeder dan harus menentukan keputusan satu orang di antara 162 pemilih. Baru satu tataran tuh, baru DPR RI. Belum DPR di Provinsi, belum DDRD, Kabupaten Kota. Makanya saya cukup kagum sebetulnya dengan anggota DPR dengan sistem yang sekarang bisa terpilih. Kenapa? Karena misalnya Bang Kharon ini bisa mendeferensiasikan diri, membedakan diri di antara 162 calak yang lain. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Implikasinya budgetnya tinggi meskipun enggak manipolitik kata Pak Khus tadi. Meskipun tidak melakukan manipolitik, biaya calak itu saya memahami. Ada infonya tadi sampai 50 miliar untuk satu dapil. 50 miliar. Ini angka yang cukup luar biasa. Kalau sandainya itu betul dan kalau sudah saya cek tadi Pak Khus, konversi suaranya itu sekitar 115 ribuan kalau enggak salah yang di dapilnya Pak Khus itu. Wih itu satu suara harganya berapa itu? 50 miliar. Ini realitas yang memang dihadapi oleh setiap calak. Sudah begini ada sisi teknis lagi yang kemudian harus kita evaluasi. Saya cek di beberapa tempat untuk sistem yang ada saat ini belum begitu mempunyi dan bertitik tumpu terhadap pemilih sebagai hal yang harus kita utamakan Pak Sud. Contoh paling sederhana, saat ini saya sudah ngecek tadi ngambil sampel di delapan dapil, suara tidak sahnya itu hampir rata-rata di atas 12 persen. Coba bayangkan, misalnya saya tadi lihat Banten 3. Banten 3 itu ada 458 ribu suara enggak sah. Padahal itu suara ketiga dari perolehan parpol gitu Pak. Ada bayangkan 458 ribu orang yang hadir ke TPS suaranya tidak terkonversi menjadi wakil. Ini tentu menjadi PR serius bagi pembuat undang-undang. Apakah teknis detail kepemiliun kita sudah memadai atau belum? Dan saya cek tadi dari delapan dapil yang saya jadikan sampel tadi, suara tidak sahnya semuanya di atas 10 persen. Ini cukup membuat saya bertanya-tanya. Rata-rata di atas 300 ribuan, coba bayangkan rakyat kita jumlahnya 300 ribu orang sudah datang ke TPS suaranya tidak terkonversi menjadi wakil. Ini menjadi PR serius sebetulnya secara teknikal untuk pilek. Kalau untuk pilpres saya cek tadi rata-rata cuma 2 persen untuk tingkat suara tidak sahnya. Tapi agak cukup unik juga nyoblos pilpres saja suara tidak sah. Padahal simulasi survei saya untuk pilek rata-rata yang salah masih salah ini ya. Bang Yoron ini teknis lagi masih salah untuk cara nyoblosnya itu tidak sampai 2 persen Pak. Yang menarik juga ternyata kemarin saya tanya beberapa KPPS, saya tanya salah satu anggota KPPS. Bang ketika dicoblos tanda gambar kemudian di kotak yang sama dicoblos lagi berapa puluh kalipun itu sah atau tidak sah? Jawabannya apa bang? Jawaban dia tidak sah bang. Artinya nah betul. Tapi ada yang lebih patah. Apa itu bang? Ada orang nyoblos gambar dan nyoblos nama dua-duanya dihitung dua. Nah itu lebih parah lagi itu. Itu nanti gak cocok itu bang antar surat suara yang dihitung sama. Nah model-model yang seperti ini secara teknikal iya perlu berperhatian serius Bang Yoron. Saya gak tahu di dapilnya Bang Yoron saya belum melihat. Coba ketika kita identifikasi suara tidak sahnya berapa persen? Asumsi saya pasti di atas 9 persen Bang Yoron. Asumsi saya. Saya tadi melihat 8 dapil itu saya cek semuanya suara tidak sahnya untuk pilek yang sudah direkap oleh KPU. Rata-rata di atas 10 persen. 10 persen Pak. Ini kan bisa kadang-kadang bisa menjadi pemenang pemilu di wilayah itu atau nomor 2 atau nomor 3 ini. Betul Pak. Nah hal-hal seperti ini kita masih kadang-kadang secara detail dan teknikal masih sangat mengabaikan bahwa subtansi demokrasi adalah menepatkan satu suara ini di atas segala-galanya gitu. Dan kalau kemudian ada hampir setengah juta suara satu dapil ke TPS kemudian tidak terkonversi menjadi wakil, sistem kita ini harus dipertanyakan dengan pertanyaan yang cukup besar. Nah sebagai pemantik diskusi awal Pak Zul dan rekan-rekan ketika kita memahami wacana dan isu yang mengemuka setelah pemilu kanal peta fragmentasi tiga kelompok ini bisa kita masukkan sebagai sarana sederhana untuk memahami apa yang terjadi. Ketika saat ini ada argumentasi hangket saya melihatnya hanya sebagai persoalan untuk memperkuat fondasi posisi politik bagi yang kalah sebagai batu pijak lima tahun ke depan. Iya. Apakah ini nanti akan membatalkan hasil pemilu? Hemat saya tidak. Karena undang-undang pemilu sudah secara vulgar mengatakan konflik harus diselesaikan di bawah selu yang nanti ujung akhirnya adalah mahkamah konstitusi. Jika kemudian ada parlement jalanan saya lihat ini hanya sebagai upaya delegitimasi terhadap kabinet dan pemerintahan ekstitif yang terbentuk baru yang nanti ini akan dijadikan batu pijakan sebagai langkah untuk mengarungi dunia politik di lima tahun berikutnya. Dan kita tahu ketika ini dilakukan keluarnya adalah mereka yang ada di kubunya 01 dan 03. Sebagai pemantik diskusi mungkin cukup itu dari saya Bang Zul, saya serahkan lagi ke moderator untuk nanti kita bisa diskusikan secara lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Alin. Lanjutnya kita masuk ke babak pendalaman. Untuk pertama saya buka tiga penanya, sebutkan medianya. Silahkan. Saya nanti minta izin ya, ada rapat fraksi. Dan sangat penting rapat fraksinya. Atau cukup dua penanya saja supaya Bang Herman bisa menyedihkan waktu tujuh menit lagi. Dua penanya saja ya. Silahkan Mas Randy. Singkat ya. Langsung point. Randy udah berapa periode disini. Ya terkait soal tema kali ini, merajut kembali kebersamaan. Saya kira saat ini adalah momentumnya banyak sekali narasi atau diksi dari pihak sebelah yang secara terus menerus dan kontinju untuk menyuarakan soal ketidaknetralan dan kecurangan dan lain sebagainya. Itu kan terus digaungkan terus sama pihak sebelah. Nah akibatnya bahwa pola pikir masyarakat untuk menyuarakan soal ketidaknetralan dan lain sebagainya. Misalnya dari pihak sebelah terkait soal misalnya nanti ketika misalnya Prabowo sudah diketok maka Caimin terancam di kudeta ketua umum, posisi ketua umum. Terus ada juga Anies yang akan jadi TSK dan lain sebagainya. Itu kan narasi-narasi yang juga digaungkan sama pihak sebelah. Terserah. Eh, sebelah sampean itu yang itu. Nah itu kan menjadi problematika juga gitu loh. Bagaimana untuk merajut kebersamaan kembali sedangkan narasi diksi dari pihak 01 misalnya meneror-neror dan lain sebagainya. Sedangkan dari pihak 01 dan 03 itu pun meneror suara adanya kecurangan dan lain sebagainya. Nah, saya kira yang menjadi pertanyaan adalah soal ujian pertama dari soal merajut kebersamaan ini adalah soal hak angket ini. Kalau misalnya tadi saya mengutip dari perangkatan Pak Agus Padigaus soal tidak mungkin terjadi hak angket. Saya kira inilah ujian pertama untuk merajut itu. Jika pemerintahan kali ini bisa membendung hak angket agar tidak terjadi, saya kira untuk merajut itu kemungkinan bisa terjadi. Dan yang kedua, apakah pihak pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini bisa untuk menggaet partai-partai untuk masuk ke kabinet. Saya kira kalau seandainya itu bisa dilakukan, rajutan-rajutan itu akan bisa terjadi. Nah, itu menjadi pertanyaan. Terima kasih. Tidak menit, silakan. Dua menit. Terima kasih Pak Herman Hoeren, Pak Gus Pardi dan Pak Lu. Saya mengutip kaedah Fiki aja ya, tasoruful imam al-ra'iyah menutun bil masalah. Dengan kata lain bahwa pintu Pandora kecurigaan ini saya kira dibuka ketika Presiden mengobrak ABRI MK dengan mengajukan putranya. Kecurigaan itu akan terus mengerucut sampai kapan kita tidak tahu. Sampai kepada bagaimana kecurangan pemilu yang didugani secara brutal, sadis dan sebagainya. Kemudian sekarang Pak Erlangga kemarin dengan rakyat menjatuhkan pilihan KK02, maka keberlanjutan kenaikan BPN 12 persen juga tidak bisa ditolak. Ini kan apapun yang terjadi akan memberatkan masyarakat. Apalagi kenaikan harga-harga menjelang puasa sampai menjelang hadiraya nanti terus akan malam kenaikan. Jadi kehadiran negara ini kan dibutuhkan. Dan ternyata memberikan contoh yang buruk terkait dengan merusak Pandora MK itu. Karena itu menjelang pil keadaan nanti sekarang juga sudah bergulir dinasti Jokowi itu makin kuat. Ini artinya perlawanan rakyat terhadap politik dinasti dan oligarki akan makin kuat. Saya kira ini tidak bisa dihalang-halangi apakah itu nanti angkat atau tidak. Jadi pertanyaan saya, kalau pemimpin kita sudah tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan dampak kemasalahan yang baik, baik secara politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, maka itu juga akan menjadi perlawanan secara terus menerus. Dan ini sudah dibuktikan kesalahan itu oleh Presiden kita. Bukan Prabowo, bukan. Jadi yang menjadi masalah adalah ROIS tadi yang jadi pertanyaan adalah Jokowi yang sudah merusak konstitusi kita. Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja Bang Herman lebih awal, silakan. Kalau dalam pandangan saya, justru pemilu ini kontelasinya tidak sekeras pemilu sebelumnya. Perpecahannya justru hati ini lebih mencair. Tidak ada lagi kubu-kubu yang dengan sangat keras masing-masing memberikan perlawanannya. Beda dengan pemilu 2019 yang melahirkan Cebong dan Kampret. Itu keras sekali. Dan sama sebetulnya situasi dan kondisinya, pada waktu Pak Prabowo kalah ya juga menyebutkan ada kecurangan dari pihak Pak Jokowi. Sama, konteks itu kan sudah diprediksi dan sudah disampaikan oleh Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Bahwa dipastikan nanti dalam pemilu yang kalah pasti akan menyebut ada kecurangan. Kan sudah disebutkan gitu. Karena memang, ya itu dalam satu kontestasi yang tentu penyelenggara mendapatkan banyak koreksi, ya pasti akan terjadi seperti itu. Yang mana mungkin kredibilitas dibangun, sebuah penyelenggaran pemilu yang serentak se-Indonesia memilih pimpinan di seluruh penjuru dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang kerjanya hanya satu bulan dan gajinya satu bulan, 1,2 juta. Tanya Pak Gaus, KPPS itu tugasnya hanya satu bulan saja, KPPS itu. Padahal dia itu sangat menentukan, menentukan pelaksanaan pemilu, menentukan jumlah suara, dia yang menghitung kertas, dia yang mengabsen pemilih, kemudian yang menghitung suara, itu kan dia. Yang tugasnya hanya satu bulan, kemudian digaji 1,2 juta. Ini yang harus dicarikan mekanisme ke depan untuk membangun kredibilitas. Kan tumbuhnya atau muncul wacana yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu atas kecurangan, penggelumbungan, algoritma, algoritma saya enggak ngerti itu, algoritma dan lain sebagainya itu, ya itu akibat dari kredibilitas. Seperti kita, enggak mungkin kita menyimpan di bank yang banknya tidak memiliki kredibilitas, kan enggak mungkin. Saya kalau menyimpan di bank ini pasti hilang. Saya kalau menyimpan di bank ini pasti nanti diretas orang, diambil orang itu uangnya. Kredibilitas. Nah justru tugas besar DPR ke depan bagaimana membangun kredibilitas penyelenggara. Belum lagi nanti masuk di tingkat PPK. Tingkat PPK yang penyelenggaranya juga hanya 6 bulan paling ya Pak Gus, 6 bulan. Nah yang permanen itu kan hanya sampai tingkat KPUD di kabupaten. Kalau kebawahnya kan semua ad hoc. Nah kalau ad hoc, apalagi durasinya sangat pendek, bagaimana pertanggung jawabannya. Nah apalagi mungkin dipilek, mungkin dipilek ya. Kalau saya Alhamdulillah saya lempeng-lempeng aja gitu ya. Sehingga suara saya segitu-gitu aja. Saya enggak pernah prestisius mendapatkan besar gitu. Karena saya merasa saya lurus-lurus aja gitu. KPPS itu kan katanya bisa di anu ini, ini. Saya enggak tahu ya seperti apa cara mainnya, seperti apa saya enggak tahu. Dan memungkinkan itu terjadi, sangat memungkinkan gitu. Karena tadi mereka hanya bertugas satu bulan dan honornya hanya 1,2 juta. Kalau datang caleg nyodorin segepok, imannya luntur dia. Betul enggak? Tapi bisa dijalankan bisa tidak juga gitu. Karena semuanya mungkin permintanya sama. Jadi akhirnya dia tidak berbuat apa-apa, tapi lumayan lah ya. Dalam satu hari bisa mendapatkan banyak gitu. Mungkin, saya tidak menuduh. Nah ini yang kemudian akhirnya terangkat dari terakumulasi bahwa seolah-olah ini mudah dipermainkan dan tentu banyak hal yang ini bisa dimanipulasi. Menurut saya ya kita tahu sama tahu, kita punya saksi, kita punya orang di semua TPS, punya perangkat organisasi. Semestinya kan bisa dibuktikan. Sepanjang ada bukti tentu ada kanalnya tadi. Apakah kebawaslu, gak kumdu, dan pada akhirnya nanti bisa penyelesaian sekitar di Mahkamah Konstitusi. Yang penting bahwa membangun narasi-narasi, opini publik yang menyudutkan itu jangan sampai menjadi fitnah. Dan tentu di undang-undang ke depan harusnya Pak Gawus juga ada. Bagi siapapun yang memanfaatkan media informasi tanpa didukung oleh data dan kebenaran, maka dapat diberikan sanksi itu harusnya. Harus diberikan sanksi. Kalau tidak, gak seimbang. Orang benar bisa menjadi salah, orang salah menjadi benar, gak seimbang. Oleh karenanya, silahkan gunakan kanal itu. Dan kalau tadi pertanyaannya apakah nanti hak-hak bisa dijegal atau tidak, tergantung subtansinya dong. Saya kan di Paripura menyampaikan, subtansinya apa sekarang? Sampai hari ini tidak pernah jelas tujuannya apa. Apakah tujuannya, tadi kalau disebutkan oleh sahabat kita adalah Pak Jokowi, apakah memakjulan Pak Jokowi? Ataukah penggagalan terhadap kemenangannya Pak Prabowo? Kan gak jelas sampai sekarang. Ataukah mengkoreksi dirinya sendiri atas terjadinya kecurangan di pemilu legislatif misalkan. Kan ini banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Nah kalau kita sendiri sebagai anggota DPR yang memiliki hak konstitusional di dalam pengusungan hak angket, belum mendapatkan informasi dan data serta fakta yang menguatkan kita bisa mengusung hak angket, ya apa yang akan diusung, apa yang akan kita bahas gitu. Kecuali kalau materinya nanti sudah ada, baru kita berdebat kembali. Nah oleh karenanya sampai saat ini ya kami menganggap belum ada hak angket, karena belum ada subtansi yang kita bisa bahas. Nah opini-opini yang dibangun ini yang jangan sampai, opini ini adalah untuk mendeligitimasi dan mendowngrade suara rakyat. Mendeligitimasi suara pemilu. Mendeligitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Ini yang saya kira yang harus dipisahkan. Nah terhadap persoalan Pak Jokowi, ya semestinya kan kalau, ini kan bukan hanya serta-merta sekarang, maka itu pertanyaan saya, kalau yang menang 0-1 atau yang menang 0-3, apakah ada kecurigaan kecurangan, ataupun pengusungan hak angket ada enggak? Kalau 0-1 atau 0-3 yang menang gitu. Jangan-jangan 0-2 yang nusungan hak angket nanti. Benar enggak coba? Kalau yang menang 0-3 lah taruh lah. Ada enggak nanti disebutkan pemilu curang dan hadah hak angket? Ada ya? Maka itu saya kira ini sangat beranggung untuk beranggung hak angket. Dan kalau persoalan ada di Pak Jokowi, ya semestinya kan sudah diselesaikan. MK-MK sudah bekerja gitu. Dan kemudian MK-MK juga tidak bisa membatalkan keputusan MK. Keputusan MK-nya sudah berlaku. Secara hukum, secara hukum formal ya sudah berlaku. Tidak ada persoalan lagi. Kenapa pada waktu itu tidak dibuatkan hak angket terkait dengan MK-MK misalkan? Kan semestinya di sana gitu konteksnya. Jangan sekarang setelah Pak Prabowo menang, baru ini diangkat kembali. Ini kan sudah mempati batas tahapan-tahapan gitu. Saya kira simple lah gitu ya. Kita nanti berdebat lagi saja setelah ada materinya. Bikin lagi acara semacam inilah kalau ada materinya gitu. Kalau sekarang mau bicara apa itu kan susah. Nanti mau bicara juga ke persoalan Pak Jokowi ya susah juga. Karena kita menerka-nerka menebak-nebak sesuatu yang belum ada. Ini berdebat di alam goib kan repot gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf saya pamit rapat fraksi saya. Daripada ditegur ketua fraksi, saya lebih baik meninggalkan dulu tempat ini sebentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga sama meninggalkan rapat baleg tadi. Sampai hari ini rapat baleg berlangsung. Dan saya meninggalkan sama dengan Pak Gaus karena saya merasa penting harus hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arman. Oke kita lanjut. Waktu tersisa 10 menit. Kita berikan mic kepada Pak Gus Pardigaus. Silahkan 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 Pak Gus Pardigaus. Terima kasih. Berkaitan tentang merajut kembali. Filosofi Minang sudah saya ungkapan. Secara alimiyah pasti akan terjadi. Tidak dapat tidak. Namun bagaimana percepatan itu bisa terjadi. Kan itu yang perlu kita fikirkan dan kita carikan solusi-solusi terhadap alimiyah. Dari pengalaman sejarah, kalau kita lihat konteks pelaksanaan Pilpres pada hari ini, rasa-rasanya tidaklah seperti masa lalu. Di mana masyarakat terbelah menjadi dua kubu. Sekarang kan tidak. Ini analisa saya ini adalah bagian penting dalam menganalisa itu. Makanya saya selalu dorong bagaimana pasangan calon itu jangan hanya dua. Minimal tiga. Itu salah satu indikator untuk bagaimana keterbelahan itu bisa kita minimalisir. Yang kedua adalah referensi bagi kita apa yang dilakukan oleh Pak Borobowo adalah sesuatu yang menjungkirbalikan pikiran kita selama ini. Ketika beliau kalah, ketika beliau kalah dan belum pernah dalam sejarah, orang yang kalah, orang yang menang bisa bersatu padu. Terlepas setuju atau tidak, ini bahagian juga sesuatu yang amat penting dalam rangka untuk melakukan rekonsiliasi itu atau merajut itu. Dan ini sudah dinampakkan oleh Pak Borobowo pada hasil 2019 terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dinamisnya polarisasi itu ternyata bisa dirajut. Apalagi sekarang pengalaman sejarah 2019 pasti akan diikuti oleh para pemimpin kita pada hari ini. Itu saya yakin itu, ikhtiar-ikhtiar itu kan nampak kita lihat bagaimana Pak Jokowi mengundang Pak Ketua Umum Nasdem itu bagian dari untuk mencairkan situasi dan kondisi pada hari ini akibat daripada pelaksanaan pemilu itu. Dan bentuk lain adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Mega belum diperlukan untuk melakukan hak angket. Yang paling motor penggerak itu kalau BDIP tidak akan melakukan itu, saya yakin itu tidak akan terjadi. Sikap dari Ibu Mega sudah menyampaikan kepada kita bersama dan kita sudah mengetahui dan membacanya. Karena itu ada juga bahagian penting dalam menyikapi, merajut itu. Artinya, saya baca juga barusan di media ini. Yang lebih keras itu, yang keras itu kan hanya di luar. Di DPR hanya aman-nyaman saja kan. Kami di Balek tadi, lintas fraksi, tiga kubu pendukung 01, 02, 03 ada di sana. Sudah. Hari tadi absennya sudah tanda tangan. Oh enggak, itu belum. Saya katakan insya Allah tidak akan terjadi. Saya katakan insya Allah tidak akan terjadi dengan sikap yang disampaikan oleh Ibu Mega. Artinya, saya optimistis bahwa merajut kembali itu tidaklah memakan waktu yang lama. Barangkali diperinkan, terima kasih. Silahkan Pak Kit. Secara umum saja, terima kasih. Melihat apa fragmentasi yang sudah saya kemukakan tadi untuk lebih sederhana melihat situasi. Apa yang dikemukakan Bang, siapa tadi? Bang Munip. Bahwa narasi-narasi yang semacam ini akan terus terpelihara seandainya. Ada partai-partai yang akan memutuskan berdiri di sisi pemerintah. Dan kalau melihat kesejarahannya, tidak hanya hak angket, PDIP cukup punya DNA untuk melakukan itu. Kita sayangnya Bang Hoiron sudah beranjak, kita cukup punya pengalaman dari 2004 hingga 2014. Ketika misalnya salah satu partai yang cukup luwos dalam melakukan kontrol terhadap penguasa dalam konteks ini eksekutif yang dilakukan PDIP, jalannya roda pemerintahan cukup terarah di relnya. Pak SB ketika itu misalnya hanya untuk menaikkan BBM 500 rupiah pun harus mengutar otak sedemikian rupa agar itu bisa tereksekusi. Agak cukup berbeda posisinya sejak 2014 sampai 2019 hingga akhirnya Pak Jokowi punya sedikit peran berbeda dengan atau pandangan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Saya juga sependapat bahwa kunci dari ingin meracut perdamaian, saya berharap ini tidak terjadi ya gitu. Biar ada tetap pihak yang tidak 100% bersama pemerintah, sehingga nanti jalannya pemerintahan ada betul yang terawasi. Akan tetapi seandainya pun itu terjadi kita sudah cukup punya portfolio di 2019 kemarin ketika dengan cukup rendah hati Pak Jokowi mengajak gabung Pak Prabowo untuk menjadi kabinetnya sehingga semua persoalan yang kita sudah sering dengar bisa teratasi dengan baik. Pandemi yang di negara-negara tertinggal sampai detik ini ekonominya belum bisa bangkit pun itu bisa terpenuhi. Dan apakah ini mungkin menurut hemat saya jika memang komitmen Pak Prabowo yang secara kuikon sudah terpilih dan saya sudah melihat rekapitulasi di hampir 19 provinsi memang mayoritas memenangi kontestasi oleh KPU, 21 provinsi sekarang sudah, itu hampir 100% kosong dua unggul semua sehingga sudah sangat memenuhi syarat secara undang-undang untuk bisa diundangkan tanggal 20. Jika apa yang dikomitmenkan ketika kampanye yaitu akan menjadi sosok yang akan merangkul semua kekuatan yang ada untuk dirangkul ke pemerintahan dan itu bisa tercapai dan PR terberatnya bisa merayu Bumega misalnya untuk masuk ke kabinet rajutan ini akan cukup cepat bisa terselesaikan. Tapi kalau seandainya itu tidak terjadi narasi Pak Munif tadi akan terpelihara mapan sampai nanti 2029. Jadi biarkan dinamika ini sebagai apa namanya pernik demokrasi dan semestinya inilah memang yang harus kita lakukan mudah-mudahan mau dirajut mau tidak, hangket mau jalan mau tidak, yang penting nanti tidak terkonversi menjadi sarkars politik yang akan memakan korban jiwa. Saya sih harapannya demikian. Karena demokrasi harus secara subtantif menuntut adanya pertengkaran pemikiran ide konsep dari masing-masing partai politik yang memang secara program dan gagasan berbeda visi. Untuk dari saya itu Pak Azul, terima kasih kawan-kawan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya jawaban dari para narasumber kita, maka selesailah dialektika kita siang ini. Atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf lahiran batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain itu, konflik sosial dan krisis kemanusiaan yang berujung kerusuhan, pembakaran, dan kekerasan menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia yang terjadi pada Mei 1998. Namun, sejarah juga mencatat, Mei 1998 juga menjadi akhir dari era Orde Baru dan awal dari era Reformasi. Di balik momentum Reformasi 1998, terdapat satu aktor sejarah yang memegang peran vital, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Setidaknya, DPR merekomendasikan Presiden Soeharto untuk turun dari kursi Presiden. Kedua, pendudukan kompleks MPR-DPR selama 6 hari menjadi titik balik terjadinya pergantian rezim dan lahirnya reformasi. Peristiwa pendudukan gedung DPR bermula pada Senin pagi 18 Mei 1998. Kala itu, ratusan mahasiswa mendatangi kompleks MPR-DPR secara bergelombang. Awalnya, mereka berunjuk rasa di pelataran parkir halaman depan kompleks MPR-DPR. Nah, di Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta itu, kita meeting maghrib di tanggal 17 dan menyiapkan diri untuk mengirim delegasi sebanyak-banyak ya. Tapi sebenarnya, jadi kalau nggak salah totalnya kurang lebih 50 orang dari berbagai universitas, ada yang datang dua, ada yang datang tiga, ada yang datang satu di Jakarta. Terus kemudian, melakukan audiensi dan direncanakan akan menginap. Jadi nggak mau pulang sampai tuntutan Soeharto untuk mundur itu dipenuhi oleh DPR RI atau MPR RI. Mahasiswa berunjuk rasa dengan berbagai cara, tujuannya sama, yakni menuntut agar Soeharto turun dari kursi Presiden. Bukan tanpa alasan, mahasiswa melancarkan aksinya terpusat di gedung MPR-DPR. Dalam arti melakukan demonstrasi pada saat itu, bisa titiknya istana, bahkan kalau mau ditambah secara personal, bisa ke cendana, ke rumahnya pribadinya Soeharto. Tapi yang paling legal standingnya kuat, yang alasannya kuat itu adalah ke anggota DPR, MPR yang memilih Soeharto. Jadi kita ke mandataris ya Presiden, sorry ya, mandataris si MPR. Karena Presiden adalah mandataris MPR, maka kita datang ke MPR, lembaga tertingginya gitu. Makanya kita pilih itu, secara legal, secara hukum, kita punya konsekuensi hukumnya ya memang paling jelas dan paling real, realistis adalah datang ke MPR-DPR dan memberikan tuntutan. Nah tuntutannya waktu itu belum terrumuskan dengan baik ya, jadi belum ada tuntutan macam-macam gitu ya, hanya pokoknya Soeharto mundur aja. Siang harinya, pimpin MPR-DPR kala itu yakni Harmoko, Ismail Hassan, Abdul Ghafur, Syarwan Hamid, dan Fatimah Ahmad mengadakan rapat khusus merespon situasi terkini. Usai rapat, pimpinan MPR-DPR menggelar konferensi pers. Harmoko memberi pernyataan yang...